Intro Pengacara Lina dan Teddy sekongkol Teddy sebut semua harta warisan Lina sudah diserahkan Putet justru bongkar kalau masih ada Melaksanakan amanat Lina Teddy serahkan semua harta warisan sang istri Kepada dua anak sulih yakni Rizky Fibyan dan Putri Delina Disebutkan harta kekayaan ibunda Rizky Fibyan dan Putri Delina ini Hampir mencapai 10 miliar rupiah Sayangnya sesuai amanat Lina Semua hartanya tersebut telah diwariskan kepada Rizky Fibyan dan Putri Delina Sementara Teddy dan buah hatinya bintang Tak mendapatkan apapun dari harta kekayaan sang ibunda Kendati demikian Teddy mengaku tetap memberikan semua harta warisan Lina tersebut kepada kedua anak sulih Ramai diberitakan soal harta warisan Lina Sang mantan asisten Putet justru menyebutkan Fakta lain membongkar hal baru yang menjengangkan Putet mengaku bahwa ada satu usaha Lina yang masih dikerola oleh orang terdekat Teddy Hal tersebut diungkapkan oleh mantan asisten Lina Putet Pada salah satu acara di televisi Pada salah satu acara di televisi yaitu status selebriti Memberikan keterangan melalui media telpon Putet menyebutkan jika masih ada beberapa aset kekayaan Lina yang tak banyak diketahui oleh orang lain Mantan asisten Lina itu pun terang-terangan menyebut Jika usaha tersebut ternyata dikerola oleh kakak dari Teddy Ada Ruko Itu pernah jualan ayam rujak Disitu Pernah Terus material Itu ada material di Banjaran Itu material yang di Banjaran dikerolanya sama kakaknya Teddy Ucap Putet Sementara itu Pengacara Lina pun Menyebut Jika isu Teddy ingin menguasai harta Lina Hanyalah isapan jempol semata Sependapat dengan yang dibicarakan Teddy Jika semua aset milik Lina telah diberikan kepada Putri dan Rizky Saya rasa isu yang Teddy mau menguasai aset itu Saya rasa hanya isapan jempol belaka Kata Abdurrahman Lalu bagaimana guys Sepertinya antara pengacara Lina dan Teddy Adakah persekongkolan? Kenapa mereka kompak? Mengatakan bahwa semua aset Lina Harta warisan Lina sudah diserahkan kepada Putra Putri Sule Benarkah sudah diserahkan semua aset-aset yang Lina punya kepada Iki dan Pudel Dan bagaimana Mengenai Putet Yang mengatakan bahwa masih ada warisan Lina yang masih belum diserahkan kepada Putra Putri Sule Jangan lupa komentar di bawah like dan subscribe Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.